Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di sini ada 5 bagian tulang keher atau cervical, kemudian 7 ruas tulang keher, 12 tulang bumbu, 5 ruas tulang tinggal, kemudian 5 ruas tulang telangkap, yang telangkap bagian pakbul, lalu tulang ekon. Saya mengulangi 7 ruas tulang keher atau cervical, 12 tulang belakang, 5 ruas tulang panggul, pinggul, lalu 5 ruas telangkap, 12 ruas tulang belakang disebut juga tulang punggung, jadi 12 punggung, 5 pinggang, dan 5 telangkap. Berikutnya adalah tulang ekstremitas atas dan bawah, rangka apeng dikulan, ada tulang tangan di sini, mulai dari tadi ada tulang tingkat, kemudian tulang tangan, Lalu ada tulang pengumpil dan tulang kasta, atau radius dan pulna. Tulang kasta disebut juga tulang radius dan tulang pengumpil disebut pulna. Untuk lurus bagian atas yang berkaitan dengan ibu jari, ini adalah tulang kumpil, yang di bawah adalah tulang kasta. Kemudian yang terakhir adalah bagian ekstremitas di bawah, ada tulang paha, kemudian ada tulang petis di bagian depan, atau tulang kering, maaf, di bagian depan, lalu tulang petis di bagian belakang. Kemudian berikutnya adalah tulang tangan dan tulang kaki. Untuk jari-jari, ini disebut dengan parang. Untuk istilahnya, tulang tangan disebut dengan tulang metakarpal, yang tulang kaki disebut metakarsal. Demikian penjelasan untuk bagian perakatan manusia, saya Ayah Firi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.